Setelah menjalani libur Lebaran Idul Fitri, tanggal 16 April menjadi hari pertama masuk sekolah. Namun hal itu tidak untuk sekolah dasar negeri Tiga Sawahan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Siswa terpaksa diperpanjang liburnya akibat sekolah dilanda banjir. Dari pantauan liputan enam SCTV Kalteng, tidak ada satupun pelajar dan guru yang hadir. Bahkan pagar sekolah masih terkunci. M. Rizal Maulana dan Wadiah, warga sekitar mengatakan, banjir kerap melanda kawasan tersebut saat hujan deras. Akibat hujan lebat dan lamanya hujan turun, banjir yang biasanya hanya merendam jalan masuk sekolah, saat ini juga merendam halaman sekolah. Bahkan dua hari di sini belum naik, baru di daerah yang rendah. Ini baru, yang halaman ini baru kapan mulai naik? Baru tadi malam. Tadi malam itu hujannya deras atau bagaimana? Lumayan deras. Lama juga? Lumayan lama juga. Jadi sekolah diliburkan atau bagaimana informasinya? Diliburkan. Bukan sering lagi di sini. Memang setiap hujan di sini memang kayak gini. Bukan setiap tahun. Pokoknya kalau hujan deras kayak gini terus di sini. Nah, penyebabnya mungkin di tempat yang lain itu mungkin air sudah penuh, jadi ngalirnya ke sini semua. Nah, jadi nampung di sini semua air gitu. Kalau di sini, kalau banjir itu berapa lama biasanya baru surut? Iya, kalau misalnya ini nanti enggak hujan lagi, ini insya Allah ini tiga hari sudah surut. Kalau nanti ditambah lagi, nah ya am. Nih, sebentar lagi nih, kalau ditambah lagi ini naik ke sini nih. Paling parah nih nih, Jak. Ini paling parah dulu? Paling parah ini. Belum pernah masuk ke dalam ini. Derasnya hujan juga merendam kawasan permukiman. Bahkan menurut warga, banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Belum dapat diperkirakan kapan banjir akan surut. Bahkan jika hujan kembali turun, ketinggian banjir kembali bertambah. Warga mendesak pemerintah daerah untuk memberi perhatian agar banjir tidak terjadi terus tiap hujan deras turun. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin. Melaporkan.